Baik, hadirin sekalian sekedar peserta webinar nasional yang berbahagia. Kita masih menanti bergabungnya Ayahanda Prof. Heidarnasir, karena beliau saat ini masih menunggu diadmit oleh operator, karena benar-benar overload peserta kita pada kesempatan hari ini. Panitia menyiapkan seribu kuota atau seribu ruang untuk seluruh partisipan, namun karena beliau tadi terlambat sedikit bergabung, sehingga ini masih proses admitsi, mohon untuk kita bersabar menunggu. Silakan kepada kawan-kawan operator bisa diputarkan dulu untuk video-video profil atau video testimoni dari anak-anak kita. Prof. Heidarnasir, sudah masuk. Baik, selamat bergabung. Ayahanda Prof. Heidarnasir, MSI, Ketua Umum, Bimedan Pusat, Muhammadiyah. Insya Allah, kayaknya ada di Jogja ini ya. Ayahanda, Assalamualaikum, Sukeng, Injang, Ayahanda. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah. Saya Muhammad Syekhul Islam, Ayahanda, Kepala SDI, Muhammadiyah 4.7 Surabaya. Hari ini diminta untuk memandu jalannya acara. Alhamdulillah, Ayahanda kita telah bergabung dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah, Ayahanda. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama-sama, kita langsung saja beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan keynote and opening speech untuk acara webinar nasional, pimpinan pusat, forum Guru Muhammadiyah dengan tema mempertahankan keberlangsungan sekolah dan madrasah Muhammadiyah di tengah gelombang pandemi COVID-19. Kepada Ayahanda, monggok kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khutamila amdiyai wa khairin bersalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Pimpinan Madlis Dik Dasmen, PP Muhammadiyah. Pak Sungkowo dan kawan-kawan. Ketua forum Guru Muhammadiyah. Para pimpinan sekolah Muhammadiyah di seluruh tingkatan. Dan segenap keluarga besar, para guru yang berhimpun di forum Guru Muhammadiyah dan keluarga besar di lingkungan pendidikan Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita hadir untuk acara webinar forum Guru Nasional Muhammadiyah. Saya tadi agak lama untuk proses admisi masuknya itu, sehingga sudah siap sebenarnya dari jam 8.30. Saya menghargai acara ini sebagai sebuah ikhtiar dari seluruh guru-guru di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dan Madlis Pendidikan Dasar serta forum Guru untuk bagaimana kita menyikapi dan mengambil langkah menyelenggarakan pendidikan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih meninggi dan belum melandai. ikhtiar ini merupakan bagian dari kita mencari solusi atas problem yang besar ini. Dan kepada para guru, para pimpinan sekolah, dan para pimpinan majelis, saya tetap berharap untuk tetap jaga imunitas, jaga kesehatan, juga jaga kebersamaan, sekaligus juga tetap bersama-sama menempuh ikhtiar yang semaksimal mungkin, baik ikhtiar yang bersifat rasional keilmuan dan duniawiah lahiriyah maupun ikhtiar yang bersifat spiritual ruhaniah. Termasuk di dalamnya dengan selalu munajat dan berdoa pada Allah agar kita semakin diringankan beban kita dari musibah ini dan Allah mengangkat musibah yang berat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam menghadapi pandemi ini tentu kita sebagai kaum terdidik harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip ikhtiar yang bersifat rasional ilmiah dan spiritual ruhaniah dalam satu kesatuan yang interkoneksi satu sama lain dan tidak dipertentangkan. Musibah ini terlalu berat dan terlalu besar untuk kita hadapi dengan sikap yang kontroversi, dengan sikap yang terlalu banyak berwacana, bahkan berdebat, apalagi kalau kemudian ada sikap-sikap yang cenderung abai, cenderung menegasikan, dan lain sebagainya. Sudah lebih dari 4,1 juta orang meninggal di berbagai negara akibat COVID ini. Kemudian di Indonesia sudah sampai hari ini ada 79 ribu yang meninggal. Belum yang terpapar positif. Artinya bahwa ini problem kemanusiaan yang besar. Jangan cari-cari lagi angka kasus kematian lain yang lebih besar dari ini untuk akhirnya kita menegasikan dan mengabeikan. Atau juga jangan cari-cari lagi argumen-argumen entah dari kedokteran atau ilmu-ilmu lain yang pada akhirnya juga kita mengabeikan dan menegasikan kasus ini. sebab bahwa pandemi ini problem kita bersama. Bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Bukan problem orang per orang. Boleh jadi ada satu dua orang yang tidak percaya COVID ini, tidak percaya vaksin, kemudian mungkin juga merasa aman dan kesana-sini juga bebas. Tetapi ingat bahwa banyak orang terkena, banyak orang meninggal, dan kita harus punya sikap empatik. Di mata Allah bahkan nyawa manusia itu hidup maupun mati itu sama nilainya dengan seluruh nyawa manusia. Jadi Tuhan saja yang menciptakan kita begitu menghormati hidup dan mati hambanya. masa kita mau mengabeikan karena pikiran-pikiran kita yang mungkin tidak pas secara keilmuan maupun juga dalam aspek pandangan keagamaan. Kalau ada satu dua dokter atau ilmuwan yang berbeda dari mayoritas dan itu biasanya sering terjadi, maka ikutilah yang terbanyak. sebagaimana juga dalam pandangan agama mengikuti tarjih. Kalau ada satu dua pandangan ahli fikih, ulama, dan ahli agama berbeda dari mayoritas, maka tarjih memutuskan untuk mengikuti pandangan yang jama'i. Pandangan yang jama'i itu pandangan yang terbanyak. jangan terbawa oleh pandangan-pandangan satu dua, biarpun itu ilmuwan di bidangnya, apalagi yang bukan di bidangnya. Jadi itu cara kita bersikap. Bukan berarti kita apologi dan menegasikan, tetapi kita harus mengambil keputusan secara keilmuan maupun dari spirit keagamaan bahwa pandemi ini adalah problem bersama dan kita ikuti langkah serta temuan hasil ilmu pengetahuan dan pandangan keagamaan yang jama'i, yang kolektif dan terbesar. Nah, ini posisi yang juga sebenarnya menyangkut pendidikan, menyangkut edukasi kita sebagai orang yang berada di dunia pendidikan, yang menjunjung tinggi ilmu, menjunjung tinggi kecerdasan, menjunjung tinggi moralitas publik dan nilai-nilai utama di dalam kehidupan. Sekaligus juga kita berkomitmen untuk menjaga jiwa sebagai satu kesatuan dengan menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan atau generasi, dan menjaga akal pikiran sebagaimana makosidus syariah atau tujuan kita dalam bersyariah atau dalam beragama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, para guru dan para pegiat pendidikan serta mereka yang bergerak di lembaga pendidikan, baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang problemnya dan dampaknya bukan hanya dalam aspek jiwa dan kesehatan, tapi juga secara sosial ekonomi dan aspek-aspek lainnya, maupun juga dalam mengikuti dan menghadapi perkembangan kehidupan, baik kehidupan modern, abad 21, globalisasi, dengan segala macam dimensinya, termasuk perkembangan kemajuan IPTEC di era revolusi 4.0 untuk negara kita, sementara untuk negara lain bahkan sudah masuk pada era revolusi 5.0 sampai juga 6.0 di mana perkembangan teknologi begitu sangat canggih, bahkan juga melahirkan apa yang disebut dengan era media sosial yang berbasis IT, berbasis teknologi, berbasis dunia digital atau sistem digital, maka dunia pendidikan sesungguhnya juga berada di garda terdepan. Para guru, para pimpinan dan pegiat pendidikan harus berada di barisan terdepan di dalam menghadapi realitas masalah dan tantangan zaman yang sekarang hadir di hadapan kita. Tadi masalah pandemi sudah saya sampaikan bahwa dunia pendidikan juga harus terpanggil baik dalam mencerdaskan dan mencerahkan akal budi dan pikiran masyarakat secara keseluruhan dan menuntun atau memberi panduan yang edukatif agar kita juga bisa menghadapi pandemi ini maupun juga dalam kehidupan sosial sehari-hari termasuk bermedia sosial serta menghadapi tantangan zaman saat ini maka pendidikan adalah jalan paling strategis jalan utama jalan yang penting untuk membawa bangsa ini bahkan membawa peradaban global memasuki kehidupan yang syarat masalah dan tantangan di banyak negara-negara maju ketika ada problem-problem besar menyangkut kehidupan mereka yang oleh para ahli termasuk oleh Franklis Fukuyama disebut dengan disrupsi era disrupsi disrupsi itu satu konsep yang muncul dalam sosiologi sebenarnya dan ketika terjadi kekacauan besar akibat perubahan yang terjadi di masyarakat dan dalam konteks disrupsi 4.0 itu terjadi karena perkembangan teknologi IT maka orang selalu bertanya what's wrong is our education ada apa yang salah dengan dunia pendidikan kita jadi kalau ada banyak problem berat problem besar di tubuh suatu bangsa orang selalu bertanya ada apa yang salah dengan dunia pendidikan kita itu cara untuk melakukan kritik ke dalam tentang apakah dalam bahasa yang positif pendidikan telah berhasil untuk membawa arah perjalanan umat manusia sebagaimana diharapkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi untuk hidup cerdas berilmu sejahtera berkeadilan bahagia lahir dan batin dan hidup di dalam kebersamaan untuk penyelamatan kehidupan milik bersama di satu planet yang satu-satunya kita tinggali bersama ini dan apakah juga pendidikan telah memberi solusi terhadap problem-problem besar bangsa itu nah biasanya dunia pendidikan itu juga berbanding lurus atau sejajar dengan kemajuan bangsa itu sendiri jadi problemnya justru seperti apa ya bukan inner circle gitu ya bukan lingkaran setan karena setan itu nggak ngelingkar aja bikin rumit jadi ya itu bagian dari problem kehidupan kita bahwa selalu ada ujung ada pangkal ada muara ada hulu ada hilir nah kita diajari untuk memahami persoalan dari hulu sampai hilir agar tidak mengalami fragmentasi di dalam menyelesaikan masalah dan itu mestinya diajari oleh dunia pendidikan supaya manusia berpikir runtut supaya manusia berpikir sistematik supaya manusia berpikir cerdas rasional dan berpijak pada ilmu nah dalam konteks ini maka ketika misalkan sebuah bangsa itu belum maju biasanya pendidikannya juga belum maju dan sebaliknya ketika bangsa itu ingin maju dunia pendidikannya harus maju maka daripada terus saling menunggu itu kita yang bergerak di dunia pendidikan itu harus terus berusaha gigih secara tersistem secara kolektif tidak bisa sendiri-sendiri dan terus berjaringan agar pendidikan bisa menjadi pilar kemajuan bangsa biarpun atau justru karena bangsa kita belum maju sebab kalau selalu menunggu ya nanti kebijakan pemerintah dari sebuah pemerintahan yang belum maju biasanya juga setengah-setengah atau juga kalau ingin maju malah seperti ngoyoworo kata orang Jawa seperti apa ya menggantang asap gitu ya ingin maju tetapi tidak ngukur kekuatan juga gitu ingin maju pinjem uang hutang luar negeri besar-besaran gak mikir bayarnya bagaimana itu menggantang asap nah maka atau sebaliknya ingin maju seperti Amerika Jepang Tiongkok gitu ya atau Cina kemudian Korea Selatan negara-negara Eropa di dunia pendidikan gitu lalu kita melompat seperti mereka sekarang melakukannya tanpa berpikir bahwa pada posisi apa kita berada nah disinilah pentingnya pilihan-pilihan strategis bahkan sampai kepilihan-pilihan praktis kita di dalam dunia pendidikan dalam kaedah usuliahnya itu mengutamakan yang terpenting dari yang penting banyak hal yang penting tapi pilih hal yang terpenting ketika kita harus melakukan pilihan nah dunia pendidikan kita masih punya problem-problem di dalam dirinya maupun dalam kehidupan bangsa saya ambil beberapa contoh misalkan pertama dalam global apa global talent competitiveness tahun 2020 kita ini masih berada dalam posisi nomor 6 dalam hal daya saing jadi daya saing bangsa Indonesia itu posisinya nomor 6 dari negara-negara di ASEAN yang tertinggi itu Singapura terus Malaysia Thailand Vietnam Filipin sampai ke Brunei Darussalam nah nomor 6 di bawah itu kita ini angka bisa jadi rujukan karena ini kan indeks global jadi daya saing kita sebagai bangsa itu masih berada di bawah 6 negara 5 negara ASEAN kemudian yang kedua HDI kita human development indeks kita itu juga tahun 2017 2017 sejak 2017 itu masih di posisi ke 7 juga dari negara yang sama nah dari dua parameter ini saja kita sebenarnya punya problem internal dengan dunia pendidikan kita bagaimana caranya gitu kan pendidikan kita itu mampu signifikan untuk meningkatkan daya saing bangsa kan itu kemudian yang kedua bagaimana juga dunia pendidikan itu mampu meningkatkan HDI kita sehingga setara dengan bangsa lain nah ada yang tiga ini problem moral Microsoft menemukan bahwa diukur dari partisipasi keterlibatan dalam media sosial warga negara Indonesia atau orang Indonesia itu termasuk dalam kategori yang rendah tingkat kesopanannya tingkat keadabannya dalam bermirsa dibanding negara-negara yang tadi coba tiga tadi daya saing HDI sama decility index kita kok kita masih di bawah ada apa sih yang salah padahal potensi kita ada ada banyak anak-anak kita generasi belia kita itu yang juga berprestasi di olimpiade di dunia pendidikan di kancah nasional maupun di tingkat internasional bahkan kalau kita ambil pada aspek keadaban misalkan bangsa Indonesia ini kan dikenal sebagai bangsa yang beragama mayoritas muslim lagi apalagi Islam mengajarkan itu sebagai tujuan risalah Islam juga dalam konteks kebudayaan Indonesia kita paling sering untuk berkata ke dunia bahwa ini bangsa yang berkebudayaan luhur bangsa yang ramah bangsa yang baik itu sudah jadi state of mind kita dan dikampanyekan tapi what's wrong ada apa yang salah boleh jadi memang ada problem di dunia pendidikan maupun agama kita kesenjangan antara value yang bersifat normatif dengan aspek behavior dengan aspek tindakan dengan aspek tindakan yang bersifat konkret yang bersifat manifest kalau dalam teori sosiologi kan ada aspek laten ada aspek manifest kebaikan kebenaran keutamaan dan segala nilai-nilai lukur yang kita junjung dalam keagamaan kita dan budaya kita itu namanya apa laten atau nilai-nilai laten nilai-nilai yang hidup secara potensial di dalam ranah pikiran kita tetapi tidak termanifestasi pada praktek nyata nah gitu kan ini apa hal yang perlu menjadi konsen pendidikan pendidikan itu harus hadir menjembatani atau bahkan mengaktualisasikan nilai laten itu nilai normatif itu menjadi nilai nyata menjadi tindakan inilah yang perlu menjadi perhatian kita pendidikan harus bisa menjemahkan nilai-nilai normatif menjadi nilai-nilai aktual di dalam kehidupan nah karena itu maka berbagai macam strategi termasuk bagaimana kurikulum dibangun bagaimana penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan itu kan sebenarnya itu instrumen untuk menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai itu nah karena itu saya berharap forum guru ini terus berpikir secara runtut secara sistematik untuk mengidentifikasi problem-problem dunia pendidikan kita sekaligus juga mengkonstruksi mengkonstruksi pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi rujukan dan bingkai kita menyelenggarakan pendidikan pada tujuan yang kita capai nah dalam ini maka saya mengajak pada para guru untuk memikirkan 8 kompetensi gitu ya 8 kompetensi bagi guru Muhammadiyah di dalam mencandra pendidikan agar bisa mengatasi problem kehidupan kebangsaan kita kemanusiaan kita sekaligus juga mampu mewujudkan pendidikan pada tujuannya apa sih kompetensi yang bisa dibangun itu pertama visi pendidikan nasional jadi para guru Muhammadiyah itu perlu membaca secara mendasar secara paham dan memahami juga secara utuh tentang visi pendidikan nasional visi disini bukan konsep teknis tapi hal-hal yang bersifat mendasar termasuk ada aspek filosofisnya konstitusionalnya sampai pada tujuan yang ingin dicapai dari dunia pendidikan kita nanti rujuk pada pasal 31 UUD 45 kenapa karena kenyataannya mereka yang ada di dunia pendidikan juga sering mengalami dislokasi sering mengalami kesenjangan kemarin rame-rame soal peta jalan pendidikan Indonesia sampai 2035 sempat dan saya termasuk yang menyuarakan kenapa agama tidak masuk saya tidak berpikir semata-mata karena kita kaum beragama tetapi juga konstitusi kita UUD 45 itu pertama di pasal 29 jelas posisi agama itu kuat di dalam bernegara berbangsa kemudian bahkan ketuhanan yang maesah itu menjadi silat pertama Pancasila nah secara spesifik bahkan di pasal 31 itu ada tiga das nilai yang dicantumkan iman dan takwa serta akhlak mulia bahkan di ayat yang terakhir itu disebut bahwa ada dua nilai yang harus menjadi rujukan nilai agama dan persatuan nasional nah kenapa empat diksi itu hilang atau tidak masuk oke lah kita sebut tidak masuk karena masih draft yakni kata iman dan takwa tiga kata iman dan takwa kemudian iman dan takwa itu sudah dua kemudian nilai-nilai agama kata akhlak memang masuk nah kalau argumennya bahwa akhlak mewakili iman dan takwa itu jauh berbeda begitu juga disebut nilai agama kenapa tidak masuk poin penting saya adalah mereka yang berada di dunia pendidikan sekalipun dan lembaga yang melakukan atau berwenang mengurus kebijakan pendidikan ternyata visi pendidikan nasional yang mendasar itu juga terabeikan nah bagaimana mungkin kita membawa bangsa Indonesia itu setidaknya memecahkan tiga problem tadi kalau pendidikan bersifat pragmatis semata-mata pragmatis itu apa hanya ingin mengejar penguasaan iftek misalkan hanya ingin mengejar daya saing kemampuan ekonomi itu kan itu baik tetapi meninggalkan prinsip lama prinsip mendasar itu masalah maka para aktivis guru pimpinan pendidikan Muhammadiyah perlu paham itu sehingga apa ketika ada langkah-langkah konsep kebijakan dan arah pendidikan di tubuh bangsa ini yang kurang pas tidak sebagaimana kita bisa bersuara kita bisa memberikan pemikiran loh yang paling berhak memberikan catatan-catatan atau masukan atau bahkan juga pengayaan terhadap pemikiran pendidikan nasional itu ya para guru ya para aktivis yang bergerak di pendidikan karena itu jangan abe juga bahwa para guru harus paham itu nah yang kedua kompetensi kita adalah visi pendidikan Muhammadiyah karena Bapak Ibu ini bergerak di pendidikan atau lembaga pendidikan Muhammadiyah maka perlu paham tentang peta jalan tentang filosofi tentang konsep-konsep dasar yang ada di pendidikan Muhammadiyah mungkin sebagian sudah paham tapi sebagian mungkin saya kan guru ngapain mempelajari pendidikan Muhammadiyah pertanyaan bisa dibalik justru karena Bapak Ibu guru bagaimana bisa mendidik anak anak-anak didik kita kalau enggak paham tentang visi atau dasar filosofi dan arah pendidikan Muhammadiyah pendidikan Islam yang berkemajuan jadi Bapak Ibu sekalian perlu paham tentang apa hal-hal yang pokok dari pendidikan Muhammadiyah karena itu yang menjadi modal kita menyelenggarakan pendidikan yang yang ketiga para guru termasuk para aktivis pendidikan itu perlu punya integritas moral atau akhlak kenapa dulu kan dunia pendidikan itu begitu idealis di masyarakat guru itu bahkan kan sampai dianonimkan digugu dan ditiru kita ini termasuk generasi saya yang masih masa lampau gitu kan dulu apa ya citra guru itu begitu melekat dalam hati kita biarpun banyak guru yang sederhana hidupnya tetapi mereka menjadi role model bahkan ketika kita sukses itu selalu selain orang tua itu guru yang kita kenang kan gitu kenapa karena guru-guru di masa lalu itu mampu menjaga integritas diri moral akhlak komitmen dan lain sebagainya nah saya percaya bapak ibu sekalian yang ada di Muhammadiyah tentu memiliki dasar itu tetapi ini harus menjadi culture dan kita semua bahwa latar belakang apapun dari bapak ibu sekalian di bidang ilmu yang membuat bapak ibu menjadi guru itu tetap integritas atau komitmen diri itu harus selalu menjadi role model menjadi uswah khasana memang manusia tidak ada yang sempurna dan kita jangan ingin jadi malaikat tetapi kita harus tetap menjaga nilai-nilai ahlak itu menjadi panduan hidup kita kata sejalan tindakan dan itu merupakan bentuk pendidikan yang paling konkret murid itu siswa itu akan mengidentifikasi diri dengan guru ketika dia di sekolah maka kita ini sering sedihkan kalau ada praktek-praktek yang bersifat kasus di sekolah di lingkungan pendidikan guru melakukan kekerasan guru melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya atau sesama kemudian guru bertindak hal yang asusila memang selalu kecil jumlahnya kan begitu tetapi jangan sampai hal ini itu kemudian menjadi apa culture yang permissive bahwa kita selalu mentoleransi hal seperti ini karena apa kalau dunia guru sudah jebol di aspek role model ini maka ya siapa lagi yang bisa diguru dan ditirukan begitu jadi ini perlu menjadi rujukan kita semua integritas akhlak kemudian yang keempat wawasan keislaman guru-guru Muhammadiyah itu perlu belajar Islam yang menjadi wawasan Muhammadiyah putusan tarji al-islam kemuhammadiyahan itu harus dipelajari jangan begini saya kan bukan guru al-islam kemuhammadiyahan saya guru matematika saya guru fisika saya guru kimia saya guru apa sosiologi saya guru ini dan itu guru-guru Muhammadiyah apapun latar belakangnya harus paham tentang hal-hal poko dari keislaman yang ada di Muhammadiyah agar apa ya agar ada panduan poko di dalam kehidupan berislam dan bermuhammadiyah tentu juga dipraktekan termasuk ketika menghadapi pandemi ya ikutilah kebijakan PP ikuti tarjih termasuk kemarin ketika Ibu Fitri Ibu Adha ketika tarjih mengajurkan supaya kita beribadah di rumah kira-kira para guru Muhammadiyah mengikuti tarjih atau enggak ini jadi ukuran saja bukan soal kita ini monolitik tetapi bapak ibu sekalian yang diputuskan tarjih itu dasarnya kuat baik dari segi Al-Quran dari hadis sampai pada izjihad dan usul fikir kalau kemudian ada ulama lain dan organisasi islam lain kita hormati tapi jangan diikuti kalau oleh guru-guru Muhammadiyah kalau oleh warga Muhammadiyah ikutilah tarjih jangan jangan ragu tidak mungkin PP Muhammadiyah dan tarjih itu membawa bapak ibu sekalian menjadi beragama yang salah itu tidak mungkin jadi itu patokannya di situ saja pahami hal-hal yang bersepat pokok dari wawasan keislaman Muhammadiyah wawasan islam berkemajuan itu yang keempat jadi wawasan keislaman kemudian yang kelima tentu wawasan keilmuan sekarang ini eranya ilmu itu interkoneksi kan sebenarnya sejak dulu islam itu memelopori ilmu yang interkoneksi tidak sektoral ilmu eksata ilmu sosial itu juga bisa berdialog bisa interkoneksi tapi tidak harus melebur semuanya yang namanya interkoneksi itu kan saling paham gitu kan nah belajarlah mereka yang dieksat sedikit belajar tentang perspektif ilmu sosial dan sebaliknya agar apa agar satu sama lain tidak saling bertabrakan karena dasar-dasar ilmu itu kan juga akhirnya pada filsafat apa yang disebut dengan filsafat ilmu itu sebenarnya tidak mengakar apa itu sosial atau eksat sama nah ini penting karena itu tentu para guru itu tidak ada salahnya juga bahkan baik tradisi membaca tradisi membaca hal-hal yang bersifat keilmuan jangan sampai kita ini jadul ketinggalan zaman dalam hal rujukan keilmuan boleh jadi kalau siswa-siswi kita itu mungkin ya akan selalu kalah sama guru biarpun sekarang bisa jadi anak-anak bisa mengalahkan gurunya karena dia belajar lebih cepat mungkin dari berbagai sumber sementara gurunya kurang waktu untuk belajar jadi guru itu juga hati-hati sekarang ini banyak murid-murid kita yang pandai-pandai karena itu maka guru harus banyak membaca juga hal-hal yang bersifat keilmuan jangan jangan sampai juga kita ini ketinggalan kereta para para pegiat pendidikan di klasmen juga sama belajar perspektif keilmuan dari berbagai hal jadi lima wawasan keilmuan kemudian yang keenam itu wawasan inklusi wawasan inklusi itu maksud saya adalah wawasan pandangan dan relasi sosial dan peran kita dalam kehidupan harus lebih mencair harus lebih luas baik dalam hal keislaman keumatan kebangsaan sampai kemanusiaan global jadi guru itu harus punya wawasan inklusi inklusi bukan hanya sekedar metode belajar untuk semua orang tapi inklusi itu juga sebagai cara pandang kita dan cara pergaulan kita serta peran kita dalam kehidupan masyarakat agar guru itu tidak menjadi orang yang miopik miopik itu seperti katak dalam tempurung itu bahasa yang paling pas katak dalam tempurung itu ya pergaulan terbatas melihat golongan lain yang berbeda musuh gitu kan kemudian melihat dunia lain entah dalam keumatan kebangsaan sampai kemanusiaan global itu ya kemudian dengan pandangan yang sempit kenapa karena guru ini akan mengajarkan dan menjadi rujukan edukasi siswa ya kalau gurunya tidak inklusi nanti siswanya juga jadi eksklusif kan gitu lebih-lebih di kawasan-kawasan dimana kita ini minoritas misalkan itu kan nilai-nilai inklusinya harus semakin dikembangkan para guru yang ada di Papua di NTT gitu kan di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dasar menengah sampai tinggi termasuk di PKA itu sekarang wawasan inklusinya sudah luar biasa nah guru-guru harus seperti itu maaf-maaf ya saya ada keluhan-keluhan itu misalkan di era vaksin aja ada guru-guru yang datang ke tempat vaksin itu bukan untuk cepat kemudian siap bervaksin tapi ngajak berdebat dokter gitu loh yang intinya dia tidak mau bervaksin itu guru loh sampai beberapa dokter bilang ke saya guru aja seperti itu gimana yang bukan guru gitu kan ya kalau sudah tidak mau vaksin gak usah datang ke tempat lah sudah ngumpet aja dia di rumah gitu kan kira-kira tapi ngapain datang ke situ ngajak debat dokter dokter itu udah capek milih vaksin lagi gitu kan diajak berdebat oleh guru gitu kan dan bukan bidangnya lagi gitu kan nah ini satu contoh saja bahwa wawasan inklusi kita ini harus diperluas guru harus karena kalau guru itu sempit wawasannya ya nanti akan jadi rujukan muridnya jadi dulu sempat ada heboh ya TK Aba Islam Islam yes kafir kafir no itu salah dalam cara mendidik karena wawasan keislamannya terbatas maka TK Aba lewat PP Aisyah kan kemudian melakukan reformasi yang seperti itu jangan sampai menjadi ajaran di lingkungan kita bahwa kita punya konsep ahlul kitab punya konsep tentang kafir beriman itu iya tetapi perspektifnya luas sekali tapi jangan kemudian dididik dengan cara yang instan seperti itu itu melahirkan pandangan keagamaan yang sempit nanti nah kemudian yang ke tujuh profesionalitas saya percaya Bapak Ibu sekarang itu apa daya saingnya di situ guru kalau tidak profesional sekarang ini ya ketinggalan zaman bahkan bahkan akan kalah oleh persaingan kan begitu termasuk dalam penguasaan IT di era pandemi ini ketika kita harus belajar daring online ya para guru harus mau belajar awal-awal kita para pimpinan Muhammadiyah juga kan gatek soal teknologi IT tapi oleh pandemi ini diajari kita oleh pandemi ini untuk punya kemampuan teknologi juga profesi yang lain sekarang ini ya kalau para guru Muhammadiyah tidak mengembangkan profesionalitas yang tinggi itu nanti lembaga pendidikan kita sendiri akan kalah kualitas tapi mohon jangan dipertentangan profesionalitas dengan keikhlasan dengan nilai agama justru itu satu kesatuan profesi itu tidak bertentangan dengan ikhlas Anda bisa semakin ikhlas dan semakin profesional Anda semakin profesional dan menjadi orang yang punya integritas akhlak yang baik jadi tidak ada pertentangan antara profesi dan nilai bahkan dalam profesionalitas itu kan ada ada value apa misalkan responsibility profesionalitas itu bukan ada uang ada kerja itu namanya pabrik kalau tidak ada uang maka tidak ada kerja itu pabrik bukan profesi profesionalitas itu kecanggihan kemampuan dan kelebihan kita di dalam profesi tertentu dan ada pengkhidmatan kita di dalam nah tentu kita berharap ke depan kesejahteraan guru juga makin baik mudah-mudahan ini yang terus kita usahakan dan terakhir yang delapan itu inovasi kompetensi guru Muhammadiyah guru berkemajuan itu itu harus punya kemampuan inovasi selalu menghasilkan hal-hal yang baru ya monggo gimana caranya sesuatu yang baru itu karena kita terus bergumul dengan ilmu dengan penelitian dengan riset dan lain sebagainya sertifikasi oke tetapi inovasi itu juga menjadi bagian dari kehadiran guru tapi jangan berargumen gini aduh sudah berat beban harus inovatif lagi ya hidup memang seperti itu hidup kita ini selalu menghadapi tantangan kalau hidup itu mudah lebih baik cepat meninggal karena apa tantangan itu harus dihadapi oleh orang yang berani hidup bukan yang berani mati mati itu kematian itu tidak usah berani atau takut karena akan datang dengan sendirinya berani hidup yang harus kita jalani tetapi hidup yang sama hidup yang bernilai hidup yang bermakna jadi inovasi itu menjadi penting jadi itu apa ya delapan kompetensi guru berkemajuan visi pendidikan nasional visi pendidikan Muhammadiyah integritas akhlak wawasan keislaman wawasan keilmuan wawasan inklusi profesionalitas dan inovasi nah mudah-mudahan dengan cara seperti ini maka webinar ini akan memberi penguatan terhadap nilai-nilai itu nah kita harus makin semangat karena apa juga ada apa ya secara internal di dunia pendidikan itu saya singkat saja ini di ujung apa keynote speech saya itu ada lima virus lima virus pendidikan Indonesia saya nggak akan bilang dosa kalau ada mengatakan dosa pendidikan Indonesia itu nanti terlalu sakral dunia pendidikan jadi lima virus satu virus agnos agnostisisme agnostik virus agnostis agnostik itu satu cara pandang kemudian juga ada kebijakan dan langkah yang mulai menegasikan atau menjauhkan dari nilai-nilai ketuhanan nilai-nilai agama karena nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama itu dipandang sebagai sumber masalah itu yang saya sebut dengan nilai virus agnostisisme dari agnostik agnostik itu asalnya di Eropa itu terjadi anti-agama anti-Tuhan yang muaranya anti-Tuhan tapi ini semacam alam pikiran sekular dimana karena melihat ada praktek-praktek terorisme ada praktek orang sempit beragama lalu disimpulkan agama itu sumber masalah di dunia modern di dunia pendidikan itu mulai masuk pandangan agnostisisme agnostik ini hati-hati bahwa menjauhkan nilai-nilai agama dari dunia pendidikan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama dari pendidikan yang kedua virus ekstremisme radikalisme apa saja saya pakai apa saja karena apa sering sekarang ini orang nyebut radikalisme itu identik agama radikalisme itu identik Islam maka di virus kedua itu saya sebut ekstremisme radikalisme apa saja apa saja itu perlu ada ekstremisme radikalisme karena agama pandangan agama yang ekstrim yang ekstrim itu tadi bahwa kamu tidak usah takut sama virus takutlah sama Tuhan itu ekstrim kok lebih takut pada virus ketimbang Tuhan itu ekstrim sebenarnya padahal kata Nabi ikat dulu untamu baru kamu pasrah kan gitu ketika Umar datang ke satu tempat disitu ada wabah pasukannya ditarik kata Abu Ubaidailah eh Umar kamu lari dari takdir Allah apa kata Umar ya betul saya lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain nah itu jadi itu nah yang tadi itu ekstrimisme agama tapi juga ingat ada yang ekstrimisme radikalisme atas nama kebangsaan itu namanya apa apa chauvinisme chauvinisme nasionalisme gitu kan itu memandang bahwa nasionalisme lah yang utama agama dan lain-lain itu nomor dua nah itu ekstrim juga atau ada yang juga ekstrimisme nasional apa radikalisme karena politik misalkan separatisme atau karena ideologi komunisme ateisme sekularisme itu juga ekstrim jadi ada ekstrim radikal agama ada ekstrim radikal ideologi ada ekstrim radikal politik maka saya sebut bahwa virus kedua dari pendidikan Indonesia itu ekstrimisme radikalisme apa saja supaya berlaku semuanya yang ketiga itu kekerasan kekerasan di dunia pendidikan ini banyak dibaca dibahas perundungan dan lain sebagainya yang ini juga menjadi tantangan kita karena sering bahwa kekerasan di dunia pendidikan itu dianggap lumrah guru memukul anak itu sudah enggak zamannya kan sekarang itu kalau dulu zaman kita itu masih banyak guru itu sewenang-wenang aja memukul sekarang bisa jadi masalah ham jadi ini kan atau perundungan yang terjadi antar murid dan lain sebagainya ini harus kita kita sikapi juga kemudian praktek-praktek pelecehan seksual ada di dunia pendidikan jadi tadi saya sebut dan yang terakhir pembodohan pembodohan itu juga virus jadi dunia pendidikan mengajari hal-hal yang tidak selayatnya gitu kan yang membuat orang jadi tidak cerdas tidak berilmu jadi ada banyak misalkan kurikulum atau apa kemarin banyak dikritikan kok ada di buku kurikulum pernyataan-pernyataan begini pernyataan-pernyataan begini yang akhirnya ekstrim atau apa tapi memperbodoh memperbodoh nah jadi lima virus pendidikan di Indonesia itu kan tadi agnostik ekstrimis gitu kan kekerasan pelecehan kemudian kebodohan nah ini perlu menjadi perhatian kita nah tentu dibalik itu ada banyak kemajuan dalam dunia pendidikan kita ada banyak kisah-kisah sukses dari perjalanan pendidikan kita ada banyak prestasi dari anak-anak didik kita nah ini modal positif buat kita untuk memajukan dunia pendidikan dalam rangka optimisme dan tetap semangat dan banyak para guru juga yang menjadi teladan dan menjadi pilar kemajuan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum mohon berkenan untuk membuka acara kita pada kesempatan pagi hari ini baik atas nama pimpinan kusat Muhammadiyah saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita buka webinar forum guru Muhammadiyah semoga Allah merahmati dan memberkahi kita Nasru minallah Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah Ya kami ucapkan jazamu akhiran kasih kepada Ayah Anda Prof. Dr. Gizi dan Nasir MSI telah memberikan keynote speech sekaligus opening speech atau sambutan pembukaan pada acara webinar nasional pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Ayah Anda senantinya sehat walafiat dalam mengemban amanah sebagai ketamu PP Muhammadiyah maupun tugas-tugas yang lain mudah-mudahan untuk moderator juga Pak Fahri serta guru Muhammadiyah terima kasih jaga kesehatan semuanya ya terima kasih ayah Anda Assalamualaikum baik kembali sedikit menggarisbawahi apa tadi tersampaikan oleh ayah Anda kita bahasanya bila juga memiliki harapan kepada kita sebagai guru-guru Muhammadiyah bahasanya guru Muhammadiyah juga harus mempercayai ilmu pengetahuan juga guru-guru Muhammadiyah diharapkan ikut memberi pencerahan sebagai aktivis pendidikan ikut memberikan pencerahan juga memiliki kepekaan sosial terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 ini tadi juga disampaikan ada delapan kompetensi guru Muhammadiyah berkemajuan yang pertama guru diharapkan memahami visi pendidikan nasional guru diharapkan memahami visi pendidikan Muhammadiyah guru juga diharapkan harus memiliki integritas atau akhlakul karimah sebagai guru 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 guru